ayat itu maknanya orang zino itu harus untuk itu itu untuk itu apa hukum, apa aturan, apa fakta banyak fakta ayat itu terang ada fakta atau hukum misalnya seperti ini, tidak terang ada hukum berarti seperti ini apa yang baru saja orang tidak tahu zino atau tukang zino halal ini tidak ada untuk tukang zino tidak ada untuk sandri, tidak ada tidak ada dihukum tidak ada dihukum, tidak ada di cerita, tidak ada di indikasi sosial monggo sarang-sarangnya lontong ngaji tapi lontong itu penting ngaji jadi saya jarang yang mengkaji dengan koran jadi dada alil tidak itu semuanya sudah berpikir seperti itu sembrono itu rasa tersinggung biasa saya tidak berjalan dengan santai kalau itu rasa tidak bisa segera saya yakin dengan rapi tidak bisa nah misalnya orang lontong untuk hidung belanja saya tidak bisa terus kamu berpikir atau berpikir atau berpikir dia berpikir kalau kamu berpikir kalau kamu berpikir kalau kamu berpikir kalau kamu berpikir kalau saya berpikir dia monggo kalau kamu berpikir aku cokok sempurna orang-orang mikir, aku tidak mau ngomong aku tidak mau aku tidak mau aku tidak mau nah itu kita mizankubra itu punya cerita ada orang yang terkenal gitu untuk hidung-hidung singkat cerita sudah hamil yang tidak sudah matang itu juga rabbi singkat cerita di tarikh itu yang versi ulama syafiyah versi kita nabi itu menghentikan gini kota khoroja min sifahin ilah anikahin kota khoroja min sifahin ilah anikahin api itu saya bisa tukang sini saya bisa makanya ada masyarakat syafiyah ada orang demenang, ada orang demenang, ada orang demenang kalau mereka nikah kan sudah nikah meskipun meskipun nanti ada masalah pekih di anaknya gak bisa intisap sama bapak demenang, bapak semua orang demenang, ada orang demenang ada orang demenang, ada orang demenang ada orang demenang, ada orang demenang saya mau mau ada orang demenang, ada orang demenang saya mau bisa lihat kalau orangnya mikir mau ke jalan dengan orang itu ngaji boleh barokah ngaji boleh ilmu boleh barokah yang mana kipan aneh-aneh maksudnya ngaji boleh ilmu karena cari istihosa boleh barokah ngaji untuk orang aku rindu ngaji boleh barokah hukum halal haramnya ngaji boleh ngaji boleh ilmu orang di Sydney ilman orang ngaji orang di Sydney barokah ada cerita tapi tentu cerita ini bisa diperdebatkan tapi ini kan cerita ada seorang yang begitu ketika nyatanya nikah nabi sempat ngertikan karena sifah itu bahasa terkenal sekali raja ilia jadi kalau diperjanji itu termasuk maddah ke keluarga rasulullah mbah-mbahnya rasulullah itu taruhku sifah hafala musibum haruhu min adami wa iladiyum jadi kelebihannya suku kures masih suku kures kaya apa itu diantara kelebihan itu itu anti zina karena itu orang kapir kures itu tetap di nasab itu mau orang kritik abu jahil seneng dimana aku lalu seneng mereka masih mau jadi suku kures itu punya sisi-sisi kebaikan termasuk mereka itu anti zina karena nasabnya ter ya utamanya tentu nasabnya rasulullah ya tentu itu itu kan masternya utamanya tentu nasabnya rasulullah tapi orang kures secara umum dukti paling nyata gini saya tuh pernah meneliti sekian tarif kenapa suku kures yang dipilih oleh Allah itu zaman itu gak ada satu komunitas yang punya peradaban yang punya peradaban yang punya peradaban suku kures cina zaman itu bayi dipang bahkan sampai sekarang itu ada isu untuk obat penguat lelaki itu gak gua kok jadi kayak sekarang cina itu lebih parah lagi bayi-bayi kecil yang mau mati itu digegukan nanti organnya dipakai suku cadang kalau ada operasi apa transparantasi karena mereka gak ada agama makanya jantung cadangan paling banyak itu cina jadi kalau ada orang mau dihukum mati itu sudah disiapkan tim medis karena kalau sebelum sekian detik kan belum mati jantung ditembak langsung dibereder eman mati langsung diperdemu eman ini karena aset itu Amerika yang katanya liar menentang itu karena Amerika masih punya agama COD padahal yang paling menguasai teknologi itu Amerika dan Eropa cina tahunya dari Eropa tapi Eropa dan Amerika gak meraktikan karena mereka beragama paham ya cina tidak karena ini saya tidak tidak kristen yang saya tidak tidak komunis sebab itu ulama-ulama kita dulu menerima lima beragama berdampingan tapi tidak menerima paham karena lebih ngeri gak ada yang kita tahu orang-orang pengiran orang-orang agama orang-orang semperit lalu iya karena orang-orang kristian tidak ada buddha tidak ada Yesus itu gak sesuai kitab suci kamu karena orang komunis yang berlalu orang-orang dipendam orang-orang yang berlalu orang-orang Tuhan orang-orang Tuhan karena ini gak main-main kita anti-komunis itu gak main membayar tapi jadi aset politik ini ngomong ulama maka ketika nabi itu aneh-aneh nabi itu kan dianggap aneh-aneh anak-anak putraan aneh-aneh ngajak da'a ilat tauhid tentu oleh paman-pamannya dianggap aneh apa kata paman anak-anak aneh-aneh putraan putraan tidak ada kata-kata yang putraan tidak boleh karena orang kores itu sudah anti-zina anak-anak aneh-aneh ingin jadi pemimpin paman-anak kita sepakat nganggap jadi pemimpin kita aneh-aneh kita urunan tidak seperti yang lebih baik yang paling suge tidak aneh-aneh mereka ingin widoan semua bahkan sebagian riwayat mengatakan begini kita aneh-aneh ingin widoan nanti kita peduli bapaknya terus kita nikahkan itu sebelum ada islam paham sebelum ada islam mengajarkan nikah itu orang kores pertama roh nabi aneh-aneh itu ditawani rabbi seneng menguidok sop tak parah keluarganya nanti kita minta kita nikahkan makanya termasuk keunggulan suku kores adalah sudah punya peradaban punya apa? dua bukti yang nyata lagi adalah karena mereka punya peradaban punya undang-undang punya aturan nah matenya ada aturan orang kafir kores itu kayak apa bencinya sama rasulullah punci sekali sangat-sangat tapi karena nabi itu dari anaknya tokoh keluarga tapi matenya itu pamit ada matenya pamit zaman itu abu tolib apa yang anak-anak 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 apa yang nangkep aku sungkan kuwi misalnya tak tangkep penuh abu tolib mana ada orang benci orang masih punya aturan seperti itu kalau gak suku zaman itu gak ada polisi gak ada polisi gak ada negara tapi orang kores sudah punya etika semua tarikh begitu gak zaman itu di parah soan abu jahal abu tolib ini genteng lagi anak-anak anak-anak terus anak-anak abu tolib anak-anak pengen anak angkat muhammad tak patah ini kita jolah yang ganteng bodoh terus abu tolib pasir canteng wale utek mcele ponaanku bojala abe bopat ini bu ijolah pona maupun kromat bisa kamu bayangkan kayak apa beretikanya suku makanya kenapa suku kores yang dipilihkan mimpi nilqaba'il dipilihkan dari rasulullah s.a.w. kadang-kadang jawa mau mikir kalau mau balik kadang-kadang mikir suku kores ganteng nabi 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 jawa sebiar mati zaman itu jawa nabi langsung disembele sembrono ini ada polisi ada negara ada ganteng orang ramah ini kenapa zaman itu nabi langsung ganteng jawa oh sepatah ini sangat yakin malah kadang balik jawa sampai tiba orang arab iya karbel zaman itu zaman nusantoro zaman mojopaya zaman raja 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 tidak tunduk raja yang lebih atas diserang orang anak bojir jawa jadi selir semua kores tidak apa di kores nabi pamit pamit lucunya menes pas si bul madinah akobat lulah bani hasim orang mu'min nabi di bani hasim zaman orang mu'min nabi di imbar gobe ada orang kores bani hasim sa'id abba sa'id hamd tidak ada hijau padahal orang mu'min sa'id abba di tak lelah solidar solidar bani hasim pas di imbar gong akobah abbas lelah 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 nabi mengenang bani hasim bani talib se'un khawatir zaman kafir berlaku lelah lelah abbas islami terlambat zaman nabi zaman abbas kafir lelah lelah nabi ada suku yang sudah punya peradaban seperti itu apa matanya pamit tarolah rasido apa matanya kok itu diantara kebaikannya suku kores taro kusipa hafal lelah min adami wain tentu utamanya adalah silsilah nasabnya rasul itu kan utamanya saja tapi trennya semua suku kores itu masih zinah pamit sekarang misalnya ada ayat adzani layangkikhu ilah zaniyatan al-musrikah wazani atolayangkikhu ilah zaniyatan al-musrikah sepakat saya lonten untuk hidung pelangsa atau orang saya tambah tidak tambah lain saya ini problem terus ayat itu maknanya ayat itu maknanya orang zinah itu mesti untuk hukum apa aturan apa faktanya ayat itu menerang faktanya menerang hukum misalnya ini menerang hukum berarti ini orang yang istri zinah atau tukang zinah halal nikah untuk tukang zinah untuk santri tidak jadi hukum apa itu tidak paham tidak paham ini tidak berarti hukum tidak cerita tidak tidak indikasi sosial apa poling ya poling kebiasaan kebiasaan hukum sosial apa paksa sosial sosial nah tapi sebagian ulama itu ngebabkan itu dinasa mansur sebagian ulama maknani itu masalah hukum sehingga itu ayat dibabkan dinasa misalnya gini ini kata sayyid Muhammad tentu beliau juga ngikuti ulama ulama sebelum penting saya katakan ngikuti supaya ulama itu konsensus dan saling mutawasilah mutarabito bukan mustafil gak boleh ulama berdiri sendiri harusnya malah sejema sealim apapun orang gak boleh berdiri sendiri harus ada tahu tanya ulama ulama sebelum sebelum ini dibabkan di contoh nasa mansur jadi siapa saja nikah itu sah asal memenuhi syarat terus dawe ulama ulama termasuk sayyid muhammad itu masih ada perdebatan nizza itu perdebatan yang seru ini kan seru juga berkemodo raisanya tapi omong seru seru jadi adanya yang tikhul ila zaniyatan maknanya anna sa'na hudalik tanfiron la anna hu hukmun jadi namanya ini ini adzaniyatu tei tukang zinoh itu layang tihurah bakal untuk buju orang neka kira-kira cara mana jawa sih mana jangan melek tapi kadang penting jangan melek berapa ya pas dikontek yang perlu belek adzaniyatu tei tukang zinoh itu layang tihurah bakal untuk buju tukang zinoh itu layang tihurah bakal untuk buju tukang zinoh kan gak mungkin dia kenalan kan gak mungkin dia biasa demenan kok kenalan sampai misalnya itu kenal nih ya jadi itu cara sebagian tafsir da'wah sayyid mahmad anna sa'ud al-zaliya normalnya orang rabi orang kok kenalan kok belum kira-kira saya orang solika ditawannya orang semoga mencari seorang proses kira-kira penalanan pendek mwah bernak di jajarabi ngori aku dong itu, aku balik juga ini, aku lamar gue ngori dia ngori dai, ngori, ngori dai, ngori dai, ngori dai, ngori dai dai, ngori dai, ngori dai dai, ngori dai, ngori dai, ngori dai, ngori dai, ngori dai, ngori dai mese na' adat, nah gimana ini hukum ya saizani itu nak nekah bejani artinya orang soleh, nak nekah bejani langsung gak salah tapi itu ya masalah, makanya kalau diantara kita paling seneng ini, saraimu'in tarsiyukul mustafidi orang ane sayyid alawi bin ahmad beliau ngintikan begini ngintikan begini sepokoknya ini, orang wedok itu nak soliman untuk orang anang hidup itu kudu oleh rafak terus tolak kohal hakim jadi dia ini gampang aja saya belum pernah ngaji kitab, termasuk iana sekalipun yang melongkar fasfu kayak kitab tarsiyah kitab tarsiyah itu paling banyak membolehkan perempuan itu bahkan beliau kalau dapet bilang gini, ala anak nafsah bil fasqi ya terus sudah jadi gak kudu disetujui KUA atau muhakkam atau hakim itu kitab itu bagus sekalipun tentu di konteks indonesia mungkin kita gak lebih hukum tapi kita cerita hukum tadi lalu akhirnya bayangkan cahaya itu untuk orang anang yang pertama soleh misalnya misalnya pertama soleh ya pertama soleh misalnya lalu saya jadi tukang zinom pemabuk pengedar narkoga terus kamu tetap pakai setiah klasik ini saya ngomong pengalim kudu sinaw ada orang yang besar kecuali orang yang ngalim karena begini kalau dia gak sinaw lagi bahayanya misalnya gini misalnya aku lah aku ngalim rohku takrib aku ngalim tapi kan gak bisa jawab pertanyaan ada zaujah shalika dibuat zaujah tukang zinom pengedar narkoba main menyakiti istrinya orang nafakoi orang nafakoi orang nafakoi itu haram terus saya tetap ngangguh bodohmu karena macam ini pas-pasan pokoknya tolak aku zaujah ngerti yang lana ramek itu tetap buju bahaya gak oh bahaya sekali gak karena aku mau semua cara coba aku mau ngasih kecelokan ngalim mau nyucup lah minimal kudu diterosak jadi orang ngalim mau kecang kemanfaat bahaya itu gak cukup jadi solusi karena aku semua aku semua aku semua aku semua kemudian ngalim semua 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 kita ini punya PR yang luar coba di kota itu banyak orang sering gitu dokter dokter selesai di buju di pacaran sama selesai terus aku tetap nggemi karena bodoh atau ilmu pas-pasan pokoknya aku tidak aku jadi aku jadi dokter prospek terus dia juga senang itu aku senang-senang disini gak gelap dia tetap senang gak gelap gak gelap coba makanya saya senang model kitab-kitab ya termasuk kitab ini saya senang takrib cuma takrib yang dengan tolak itu terkenal bab tolak itu kelirunya kita kita ini pecundang karena tolak sering kita dengar santri-santri aku senang tapi rapati senang padahal itu solusi ketika seperti itu kan solusinya diberi selesai bahasa indonesia rapat ini ini tidak juga ini terkenal bab tolak padahal selama babnya tolak pasti tolak itu hanya jauh dalam konteks seperti ini ini juga agak berkutik berkutik kalau ada yang terseksa itu membodok entah ini bujum ramah itu lorok 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 apalagi ada daerah yang orang yang yang jatuh ke lain ada orang nakal itu bahkan istrinya udah jual pernah dengar gak oh pernah penelitik kalau sampai nakalnya seperti itu lebih prono lagi sampai istrinya ditawarkan orang padahal mental istrinya akan pegang makanya menurut saya itu gak boleh berhenti belajar itu gak boleh terutama sengalim itu tegas karena kita anggap sengarang tarseru wali dia itu beliau tolong itu gurunya Mbak Asim Mbak Asim dulu selain ngaji Mbak Maffod itu pernah ngaji sama Seth Allahwin kalau gak gurunya Mbak Asim ya gurunya Mbak Asim dihitung itu menang jadi dulu alim-alimnya pekih di Mokka itu kan ada orang apa-apa 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 karuan Syed Abibakar Sato ini dihitung tiga-tiganya ini kan punya tiga saudara Syed Abibakar barepnya itu Umar Sato gurunya Mbak 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 makanya sarang saya baru gitu ya pantas Mbak 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 dulu ngaji sama Syed Umar Sato itu barepnya Bani Sato sehingga Abibakar Sato yang ngarangi Anadu Tolibun yang muridnya kakaknya kayak kira-kira saya ini mulang kuat gitu kakaknya lebih tua terus alim alama adiknya pun ngaji tapi suatu saat yang adiknya rujudadi Abibakar Sato beliau spesial makasih lama sekali beliau ngaji di bahkan kecerdasannya bahkan bersebaran sekarang masyur Fatwa Sayyidmari oleh mulang kitab yang kena dihapal makanya sekarang orang muhabadah itu kalau ngaji orang kena makanya Sayyidmari ngaji sementing yang kitab yang kena di sebuah takrib yang kena dihapal jadi ya lucu, paslun yaji kuala kulimu kala fina gini gini bahasa luhu ama yuftiwa kali pinter yu pinter teman, mau ngapal kalau ini kan ibu-ibu pinter ayo kaya jajal mau ngapal ini alim sholat ayo langsung tapi 1 juta rong juta ya rong juta takbiratul ishram mesti tak salah, keliru niat sih baru tak keliru niat, takbiratul niat aku bareng, yang jenis niat itu mesti bareng, keliru ini kiam mesti ini fatihah si, padahal kiam mesti fatihah si kalau keliru tau langsung fatihah si ayo, kiam si atau fatihah si kiam si mau langsung spontan ngeliru jaduh sama taliyah ini ngomah ya sudah imam jauh nasi nyutup kebladur orang ish orang ish lu nama disik gak ish gak ish apal apal warga ngusolati mesti itu sabata asyad biat ditumak natifamahlar bakrubna waki larbata asyad biat ditimani sumah halilu waira rubna apal orang juga pidato, apal 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 jadi kan ada orang ada orang apal ayat itu apal 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 akhirnya sekarang aku mau apa-apa sampai sekarang aku mau apa-apa aku bahma itu ngajibik saja mulanya ketika kaya-kaya sifat dan taruh nasabah Mbak Hamzah satu yang bersama bahamun aku bahamun kutuh nih Mbak Hamzah itu ketika tapi yang taruh nasabah Mbak Hamzah itu nomor sisi tentu sekarang nomor nora keluarga aku keluarga mereka berkirian nate neka yang sifat itu sekali keluarga ini bahagia keluarga ini bahagia meskipun ketika ada turunan tapi jangan kertas yang mereka pernah disinggahin pernah saya cuma ada satu di anak sini Abdul Abdul di anak sini Hamzah Hamzah ini rawat yang bangil rawat yang bokor diantaranya mulai murid-muridnya baik termasuk buatnya Mbak Hamad Sarah akhirnya Sarah mertas nasabah saya Hamzah karena termasuk yang dicuci tapi kalau diantara Mbak Dhabi Najib Wudu Ditab siapa jadi aku tahu terus Sayyid Alawi bin Ahmad yang ngarang karset tapi karena persayid Abi Bakar Sato yang ngarang iana itu nah orang tiga-tiga ini Sayyid Abi Bakar Sato dengan kealimahnya dan kewaliannya beliau punya bab-bab yang luas misalnya di bab ibadah ahakul awliya itu luas sekali tapi di Fasfoneha beliau biasa biasanya ternyata tidak banyak tidak banyak baguslah tetap bagus beliau mungkin pilihannya seperti itu Tuhan tapi kalau kita karset tidak Fasfoneha itu lenggar sih apalagi Fasfoneh apalagi Fasfoneh itu lenggar sekali itu lenggar sekali itu lenggar sekali dan Fasfoneh hakim kudu nuruti maksudnya tidak boleh mempertimbangkan maksudnya kudu setuju hakim tidak gampangannya setolak wal hakim jebron maksudnya kudu di maksudnya bayanglah saat akhir bayanglah apalagi Fasfoneh tidak akan memperlukan mau menjadikan suara misalnya tukang zino tukang pengedan narku saya tidak tahu maksudnya itu kan Fasfoneh menciptakan itu kan lenggar lenggar jadi hakim tapi yang tidak lenggar maksudnya lenggar hakim lenggar yang pun mengatakan Tidak itu hebat Saya kalau itu marah Sampai beliau menghentikan Kalau hati meragam Aklat-lat nafsa Bila-bila pasti Aku terbebas Itu sudah ditolak Sampai seperti itu Ya karena memang Gak mungkin kan kita membiarkan orang Mumin Tidak Fasek Faseknya sangat aktif Sampai Bila kita berpikir Bagaimana menjelaskan orang Yang harus berhukum Bagaimana mereka harus berhari-hari Terkadang Bagaimana menjelaskan orang Malah hilang Jangan lupa Dia tidak bisa Daripada orang Jangan lupa Tidak Jangan lupa Tidak Tidak Saya Tidak 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 orang salah ucap, hanya rati pikir hahaha oleh gak? oleh gak disarik apa? oleh itu? betul kalau ada ceritanya, orang-orang yang munik aku itu gimana nih? itu yang masuk hahaha ya kecuali kayak munikono, saya bisa bertemu di pengira tapi tetap orang-orang ini makas hukum sih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih